YAYA MURAH PANEN MELIMPAH Pemberian pupuk yang lengkap dan seimbang merupakan faktor kunci untuk menghasilkan buah pepaya yang berkualitas. Nutrisi yang tepat akan meningkatkan berbagai aspek kualitas buah, termasuk ukuran, berat, rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi. Buah pepaya yang berkualitas tinggi memiliki nilai jual yang lebih baik dan lebih disukai oleh konsumen. Penggunaan ekstrak rumput laut sebagai pupuk atau biostimulan dalam pertanian pepaya dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam hal peningkatan produksi maupun kualitas buah pepaya yang dihasilkan. Pupuk DEIGROW merupakan pupuk organik cair kualitas tinggi yang terbuat dari rumput laut coklat atau Ascopilum nodosum dari perairan laut Atlantik Utara yang diproses secara ekstraksi dengan teknologi nano. Pupuk DEIGROW mengandung nutrisi lengkap dan seimbang seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta elemen mikro seperti besi, mangan, tembaga, dan seng. Unsur nitrogen berperan dalam pembentukan daun dan batang yang sehat. Unsur fosfor penting untuk perkembangan sistem akar yang kuat dan pembentukan bunga yang sehat. Unsur kalium berperan penting dalam pengisian buah, meningkatkan ukuran, rasa, warna, dan kandungan gula dalam buah pepaya. Kandungan kalsium dan magnesium dalam pupuk DEIGROW dapat membantu menjaga tekstur buah agar tetap renyah dan tidak mudah busuk, serta mendukung pembentukan buah yang baik dengan warna yang menarik. Kandungan hormon alami dalam pupuk DEIGROW memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kualitas buah pepaya, termasuk ukuran, bentuk, rasa, tekstur, warna, dan ketahanan. Auxin berperan dalam membantu menghasilkan buah pepaya yang lebih besar dan seragam, serta mengurangi kerontokan buah muda. Sitokinin berkontribusi pada peningkatan ukuran dan berat buah, membantu memperlambat proses penuaan pada buah, menjaga kesegaran dan kualitas buah lebih lama. Giberelin berperan untuk menghasilkan buah pepaya yang lebih besar dan lebih berat, mencegah kerontokan buah sebelum matang, meningkatkan hasil panen dan kualitas buah. Sebelum saya semprot pakai reigro, itu kondisi pucuknya, pucuk, itu habis semua karena kemarau. Tapi saya semprot, ya satu bulan setengah dari penyemprotan sampai sekarang, sudah kelihatan hasilnya, sudah mulai tumbuh. Daun mudanya tumbuh lagi ya? Mudanya tumbuh lagi, cepat lagi. Kalau tadinya gimana Pak, kondisi daunnya? Kalau tadinya botak gundul, semua tidak ada pucuk. Ijau sudah empat lah, empat kali. Empat kali ya? Iya, terus saya pakai yang merah buat bunga itu, buat buah. Ini baru dua kali nih. Sudah mulai kelihatan ya bunganya ya? Sudah kelihatan ini. Jadi kelihatan hasilnya pucuknya bagus, bunganya sudah berbunga lagi, tumbuh. Ini sudah normal ini. Daunnya sudah bagus Pak ya? Daunnya sudah bagus. Ini bunganya sudah muncul lagi ya? Bunganya sudah muncul, sudah sekuruhnya ada bunga tumbuh. Ini sudah tumbuh lagi, bagus tuh. Ini saya lihat ini ada buah yang kosong nih. Ini sebelum pakai bubuk deigro, banyak rontok berat ini ya? Iya, ini sebelum, justru itu sebelum pakai bubuk deigro ini, kelihatan sampai satu, satu ini, satu jengkal ya? Satu jengkal, sudah, sudah habis semuanya. Tidak ada bunga, tidak ada pucuk ini. Jadi, jadi putus dia itu. Masa berbuahnya ya? Iya, masa berbuahnya putus. Petani Pintar, pilih dieigro. Selamat menikmati.